dan tindakan tegas karena ini untuk kepentingan organisasi dan mohon maaf kalau ini tidak mampu kalau tidak mampu membersihkan ekor maka kepalanya yang saya potong anak geng itu geng motor itu inilah kunci salah satunya orang itu ya kasus pinah ini yang melibatkan yang namanya general general karena melindungi seorang bandar bubuk ya bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Ibturudiana karena itu orang ini tahu persis kok orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya ini ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu samarannya namanya Aldo jadi harus baik teman-teman jadi dalam video ini saya memberikan sedikit pendapat saya terkait dengan kasus vina atau pegi istiawan telah ditetapkan tersangka karena diduga terlibat dalam pembunuhan vina jadi saya tentu tidak akan masuk ke dalam kasusnya saya hanya memberikan pendapat secara hukum saya bahwa sebenarnya polisi itu masih bisa menghentikan kasus pegi ini apabila kemudian tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan itu dasarnya diatur dalam pasal 109 kehak ayat 2 intinya menyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya jadi meskipun pegi sudah ditetapkan sebagai tersangka apabila tidak cukup bukti itu masih bisa dihentikan yang kedua adalah yang perlu diingat bahwa bukti itu tidak hanya minimal doalat bukti yang sah tapi juga harus meyakinkan itu asas yang dianud dalam kuhab kita asas indibio pro reo namanya itu diatur di dalam pasal 183 kuhab intinya menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan jadi harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan nah keyakinan ini itu secara teori hukum juga dikenal dengan teori beyond reasonable doubt artinya keyakinan yang benar-benar bulat yang utuh nah ukurannya apa seseorang itu yakin atau kita ini yakin terhadap suatu kasus adalah tidak boleh ada keraguan sedikit tidak boleh ada pertanyaan yang mengganjal sedikit jadi kalau dalam suatu kasus apabila penyidik atau jaksa atau hakim atau bahkan masyarakat karena kasus ini sudah viral apabila masih ada satu aja pertanyaan yang mengganjal di dalam hati dan pikiran saudara maka anda belum cukup yakin apabila masih ada pertanyaan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja bisa terjadi misalnya kayaknya bukan dia diorak atau mungkin bisa begini atau mungkin bisa begini atau pertanyaan-pertanyaan apapun satu saja yang masih mengganjal itu artinya kasus ini belum cukup menyakinkan belum beyond reasonable doubt sehingga apa harus penyidik harus benar-benar melengkapi dua alat buku itu dan benar-benar bisa menyakinkan jadi saya juga tekankan bahwa jangan juga kita kemudian memproses suatu kasus itu hanya karena viral tapi harus benar-benar berdasarkan pada buku yaitu dua alat buku yang sah dan meyakinkan apabila kemudian buku itu tidak ada dan tidak cukup meyakinkan maka penyidik masih bisa menghentikan tapi kalau memang penyidik memiliki dua alat buku dan itu meyakinkan maka penyidik bisa melanjutkan jadi kembali kepada masyarakat kembali kepada teman-teman semua bagaimana menilai kasus ini apakah dua alat buku ini sudah sah dan apakah sudah kasus ini apakah sudah cukup meyakinkan atau tidak terima kasih terima kasih saya tunjukkan ini PG ini benar kerja di sini betul pernah kerja di sini pernah benar ya cuman saya kan gak tahu PG ini datang yang pertama atau penggantian itu saya kan gak tahu karena kan saya gak langsung hubungan sama anggotanya Pak Rudy saya kan hubungannya sama Pak Rudy tapi benar ya pernah kerja di sini kontraknya sampai November kurang lebih kontraknya November berarti 4 bulan 4 bulanan 4 bulan lebih ini berarti PG ya ingat Pak ya ingat nah ya 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 lagi karena lagi ramai gitu ya tapi ya artinya kalau Bapak gak pernah melihatkan gak akan tahu ini siapa ya Pak itu Robi ini Robi benar oke nah ya kalau jadi kalau ini benar ya kalau ini benar ya ingat ya Pak ya Robi enggak yang ini nah satu lagi nih Pak kalau ini ingat Pak wah ini sih ingat ini saya sih manggilnya manggilnya ini sih pasti ingat ya ingat ingat lucu lah iya ya ya ingat Pak pernah kerja pernah kerja disini pernah kerja disini oke ya kemudian saya ingin tanya boleh ditunjukkan boleh pada penegakan hukum keluarga atau keluarga keluarga almarhum atau keluarga almarhum dan kuasa hukum dari keluarga dalam melirik ayahnya almarhumah binat saudara Yosi saudara Yosi inilah orang pertama yang menerima kuasa yang menerima kuasa dari kedua keluarga oke ya mulai dari proses penyidikan gelar perkara di Polda Jabar sampai dengan proses putusan clear ya jadi kalau ada tadi seorang pengacara yang katanya otaknya brilliant berkilau ya saya sudah bilang kalau you punya brilliant berkilau intelektualnya berkilau saya mempukur kadar keberkilauannya itu berkilau secara intelek karena itulah indikator seorang lawyer yang handal pertama dia tidak cuok-cuok di media apalagi di instagram karena itu yang bicara one way communication walaupun ada feedback komunikasi dari pertanyaan itu lebih condong tidak pada kadar intelektual karena anda semua tidak orang hukum banyak yang bukan orang hukum maksud saya betul kan jadi kalau saya mau sudah beberapa kali terjadi perdebatan di beberapa tv swasta ini ada kaitannya nah kenapa kok anda tidak pernah nongol saya hari selasa lalu ada di tv one disitu saya jelas lihat di banner itu ada kuasa hukumnya dari vina yaitu saudara saudari putri tapi gak datang saya berharap hotman datang hari tamis saya ada di iNews interupsi live juga saya juga minta supaya datang tapi tidak datang nah ini saya diundang juga nih untuk nanti ada di ini ada di